Kalau si Donnarumma sih, di penjelasan di Twitter, ditulisnya Reallibility, top class talent, and 14 clean seat, number one season Ya, ya gak tau lah apa, memang Liga Lawak kali ya Jangan rewet tanpa cekin kita, jangan rewetin apa aja Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Seri A Video yang gue buat untuk ngebahas tentang kompetisi seri A, klub-klub seri A, selain Inter Karena gue juga ada video Cerewetin Inter, itu khusus membahas klub favorit gue, Inter Seri A udah berakhir beberapa minggu, terus minggu itu udah minggu, terus minggu yang lalu Tapi gue baru bikin video, ya video ulasan tentang seri A-nya Sekarang menunggu kabar siapa pemain-pemain terbaiknya Kemarin Liga Casio Seri A sudah menentukan keeper terbaik Ada di Gianluigi Donnarumma Inter itu teman-teman Selain juara seri A Mereka juga menjadi tim dengan pencetak gol terbanyak Klub yang paling sedikit kebobolan Inter itu ngebobol 89 gol gokil Kemudian kebobolan cuma 35 Keepernya, Handanovic Cleanse it 14 kali juga Tetapi keeper terbaik bukan dari Inter Back terbaik juga bukan dari Inter Yang mendapat penghargaan back terbaik Cristiano Romero Iya, Cristiano Romero atau Cristiano Romero ya Nah, gue gak ngerti dasarnya apa Kalau si Donnarumma sih di penjelasan di Twitter Ditusnya, reliability, top class talent, and 14 clean seat Number one season Ya, gak tau lah apa memang Liga Lawak kali ya Terus, De Vrij, Skriniar, Bastoni dihitungnya apa Gelandang Masalahnya nih Kebobolannya di kita lumayan jauh loh Inter 35, peringkat 2-nya Milan 41, beda 6 gol Sama Atlanta lebih jauh lagi Atlanta kebobolan 47 gol Keepernya bukan dari Inter Backnya bukan dari Inter Tapi ya sudahlah Kemudian dari sisi Oh, Cristiano Romero namanya Best defender Kemudian dari Pemen tengahnya Barela yang dapet Obviously Barela bagus banget Walaupun ada back-back lain Bukan Casey ya Casey, Raja Pinalti Maaf, masuk kayak gitu Jadi Gelandang terbaik Kemudian Penyerang terbaik jatuh ke Cristiano Ronaldo Gue bisa sangat Maklumi Golnya banyak banget Kemudian Pemain tengah Tadi udah pemain tengah Penyerang terbaik Cristiano Ronaldo Dan MVP-nya Romelu Lukaku Ya sudahlah ya Lukaku itu golnya banyak 24 Gol ya Kalau gak salah Coba Ya, Cristiano Ronaldo 29 gol Lukaku 24 gol Tapi Lukaku Asisnya juga Peringkat 2 11 asis Peringkat atas Asisnya ada di Molinovski-nya Atalanta Jadi Lukaku Dapat MVP juga Menurut gue Sangat amat wajar Seri A Akhirnya Ditutup dengan AC Milan Dan Juventus Yang masuk ke Liga Champion Ini ulasan yang Sangat basi Sebetulnya Karena temen-temen Juga udah tau Tapi Napoli Bisa-bisanya Ngelepas Aduh Gatuso Gatuso Aduh Tapi gak apa-apa ya Milan Peringkat 2 Jadinya mungkin Mempertahankan Pioli Inter akhirnya Ditinggal Simone Inzaghi Ditinggal Conte Juventus Juventus Juga Mecat Pirlo Allegri Balik ke Juventus Kemudian Atalanta Belum ada Pergantian pelatih Napoli Ditangani oleh Luciano Spalletti Bisa-bisa Bawa Raja Nenggolan Ke Napoli Begitu juga Vecino Katanya Diminati Napoli Tapi gak apa-apa Lazio Ada di Peringkat 6 Dan Roma Peringkat 7 Yang musim depan Akan ada Maurino Seru banget Sosolo Yang musim ini Juga tampil Sangat bagus Ditinggal Zerbi Zerbi Ke Spartak Kalau gak salah Kemudian Verona Yang beberapa tahun terakhir Sangat stabil Ivan Jurik Akhirnya ngelatih Torino Dan kata yang Meminati di Marco Klub yang Degra Benevento Inzaghi nih Filippo Tapi ya Crotone Dan Parma Aduh sayang banget Gue mau ngobrol Sama temen-temen Parma Giani deh Semoga ada Kesempatan Musim depan Seri A akan seru Karena Aduh Kalau dari sisi inter Sebelum gak seru Ini kabar terakhir Gue baca Madrid Palah Mendekati Carlo Ancelotti Artinya Conte gak tahu Siapa yang mau Memenang Conte Kemudian Apalagi Teman-teman Ada prediksi apa Apakah pergantian pelatih ini Menjadi seri A Semakin menarik Aduh gue Pen juga ngobrol Sama temen-temen Laziale Pengen nanya Kiprahnya Simone Inzaghi Gimana Kalau gue sih Lumayan ngikutin Permainannya atraktif Dengan Sumber daya Pemain yang terbatas Juga selalu bersaing Di papan atas Jadi Sangat amat menarik Apalagi yang bisa dibahas Peringkat tiga golnya Ada Muriel Luar biasa ya Atalanta Ditinggal Papu Gomez Gak Gak Terimpang Oh iya Pemain muda terbaik U23 Under 23 Yang dapet Penyerang Valentina Vlahovic Yang mencetak 21 gol Lebih banyak Dibanding Lautaro Martinez Yang cuma 17 gol Ciro Immobile 20 Konsisten Mencetak 20 gol Kemudian Simi Krotoni Gua sih lebih ikhlas Lautaro Martinez Dijual Terus Inter Bisa dapetin Simi Sama Vlahovic Mungkin ya Vlahovic sama Immobile Gak apa-apa lah ya Buat sama Alexis Sanchez Jadi mereka Rotasi Berardi Berardi juga Sudah saatnya Ada di Kelepapan atas Semoga bisa ke Roma Walaupun dia Inter Isti Gua berharap Dia Segera dapet Kelepapan atas Kemudian Shot per game Isinya banyak Berardi banyak Gak ada pemain Inter Agresif juga Agresin juga Gak ada pemain Inter Oke deh Teman-teman Sementara lagi Ada Piala Eropa Gua akan bahas Piala Eropa Tapi baju Itali gua udah lupa Kesein Berarti gua harus nyari Baju lain Selain Kostum Timnas Itali Buat bahas Kompetisi Kompetisi Piala Eropa 2021 Sebetulnya Piala Eropa 2020 Coba karena Covid diundur Jadi 2021 Untuk teman-teman Gimana Analisis mengenai Seri A muslim lalu Apakah seru Menurut gua Walaupun Inter juara Gak begitu seru Karena persaingan Pelatih-pelatihnya Gak sekali Berkonte Semua Oke deh Sampai disini dulu Gak ada yang bisa Dibahas banyak Apalagi Gua jadi Bingung Dah Dari situ dulu Depaul Mau diambil Atletico Madrid Inter Gak bisa Gak banyak uang Ngambil Depaul Klub-klub seri A lain Gak punya Uang buat ngambil Depaul Seri A Kalau begini terus Akan kehilangan Banyak pemain bintang Dan cuma bisa Ngambil pemain-pemain tua Karena Kompetisinya Gak digarap Secara profesional Secara kece Sampai disini dulu Cerewetin seri A Kita tunggu Pramusim seri A berikutnya Akan semakin menarik Karena juaranya Inter Justru pelatihnya Kalibarnya menurun Di bawahnya Milan Mungkin akan tetap Dengan Pioli Ataupun Kalau balik ke Sari Atau dia ngambil Sari Berarti Lebih kompetitif lagi Pelatihnya Cuma gue gak tau Komposisi pemain Milan Apakah cocok Dengan strategi Dengan sistemnya Sari Peringkat tiganya Atalanta Masih dengan Gasperini nya Kemudian ada Juventus Yang balik dengan Allegri Lazio gue gak tau Ngambil siapa Mungkin Consiesio Mungkin Crespo Bagus-bagus nih Pemain di luar sana Dan mantan pemain Lazio juga Dan sementara Roma Sudah sama Jose Mourinho Wah semoga aja seri Sampai disini dulu Cerewetin seri A Gue tunggu komen temen-temen Banyak tuh kemarin Di video video terakhir Banyak yang komen Lo maaf gue belum Sempet bales Ada yang bilang Gue kayaknya benci banget Konte Ada yang bilang Gue gak siap banget ngobrol Ya iyalah Karena iya Memang gue akuin Gue gak nyiapin apa-apa Ini murni Yang ada di kepala Ah yaudah dia bahas Karena ini awalnya Buat dokumentasi pribadi Terima kasih temen-temen Yang sudah mendengarkan Ditunggu komentarnya Bye-bye Thank you Apa aja Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax